Hai hai guys, welcome to my youtube channel Sonsam Media Ferry Aman Saragi Pemain yang dipanggil Ferry ini mungkin sudah tidak asing lagi buat para football lovers mendengarnya Iya, dia adalah pemain sepak bola nasional Indonesia yang sudah bermain sejak era 2000-an di Liga Indonesia Ferry Aman Saragi lahir di Kediri tanggal 2 Juni 1987 Pemain ini merupakan pemain campuran Batak dan Jawa yang dimana ayahnya suku Batak dan ibunya suku Jawa Ferry bermain sebagai posisi gelandang Ia memulai karir sepak bolanya di klub Persewangi pada tahun 2006 Ia memiliki kemampuan olah bola, tendangan yang baik dan akurat, serta free kick yang baik yang dimana membahayakan gawang lawan Pada tahun 2008, ia bergabung ke klub Mitra Kukar, yaitu klub yang berasal dari Kalimantan Di 2009-2010, ia bergabung di Deltrasi Duarjun Di 2011, ia bergabung dengan Arema FC Di tahun 2012-2014, ia bermain untuk klub Pusamania Borneo Di tahun 2015-2018, ia bermain dengan Arema Kronus Dimana ia bermain dengan klub ini Dengan durasi waktu yang sangat lama Di tahun 2018, ia bergabung dengan Kalteng Putra 2019-2019, ia bergabung dengan Madura Di tahun 2019, ia bermain untuk klub Persewangi Serang Dan bergabung bersama Marta Pura di tahun 2020 Di perjalanan akhirnya, hingga di tahun 2021 Ferry Aman Saragi bergabung dengan klub Putra Deltasidoarjo FC Atau PDS FC, yang dimana klub ini pada mulanya adalah klub yang diakuisisi dari Putra Jombang Klub yang berdiri di tahun 2021 ini, bermain di Kastaliga 3 Indonesia Bersama Putra Deltasidoarjo, ia berhasil membawa klub ini lolos dari Liga 3 Provinsi Jawa Timur Dan melanjut ke Liga 3 Nasional Berkat permainan apiknya, sebagai seorang kapten di PDS FC Pada putaran babak 18 besar hingga di semifinal Liga 3 Nasional Pemain ini selalu tampil memberi umpan-umpan cantik kepada rekan perkanan Dan sekaligus sebagai eksekutor free kick Pemain ini memiliki free kick yang selalu tepat sasaran Beberapa kali ia membuat keeper was-was dan lewat free kicknya, ia berhasil membuahkan gol Di Liga 3 Nasional, Ferry berhasil membawa klub tersebut ke final dan menjadi runner-up Liga 3 Nasional Dan menghantarkan PDS FC promosi ke Liga 2 Indonesia Ya, itulah dia Perkenalan dari seorang Ferry Aman Saragi Pemain yang berposisi sebagai gelandang Yang berhasil membawa klub PDS FC atau Putra Deltasidoarjo ke Liga 2 Oh ya, jangan lupa dukung terus channel ini Subscribe, like, share, komen beserta requestnya di kolom komentar Channel ini Saya Witson Sidebang See you di video selanjutnya Jusss Jusss